Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pada pagi ini kita akan membicarakan mengenai gerakan partikel Ada tiga macam gerakan partikel yaitu Pertama difusi, kedua osmosis, dan ketiga imbibisi Kita ketahui bahwa tanaman itu bertambah besar ukurannya Dia tumbuh dan berkembang karena adanya bahan tambahan berupa partikel Partikel yang berbentuk ion atau molekul masuk dan keluar dari tanaman Ion yang masuk antara lain juga berbentuk nutrisi seperti amonium atau nitrat dan lain-lain Molekul-molekul yang masuk misalnya berupa karbon dioksida dan H2O Akan molekul yang keluar misalnya berupa oksigen dan juga H2O Masuk dan keluarnya partikel dengan proses gerakan partikel Yang disebut difusi, osmosis, dan imbibisi Kita bicarakan pertama yaitu difusi Difusi adalah pergerakan masuknya partikel dari tempat dengan potensial kimia lebih tinggi Ke tempat dengan potensial kimia lebih rendah Menggunakan energi kinetiknya sendiri sampai terjadi keseimbangan dinamis Di pada gambar ini kita bisa lihat disini bagaimana proses difusi itu berlangsung digambarkan dengan Pada suatu mangkuk ini ada air dan kemudian dimasukkan blok dari gula Dan kemudian bagaimana gula tersebut hancur dan kemudian menyebar merata Di dalam larutan yang tadi berada pada gelas ini Jadi terjadi difusi Dimana terjadi pergerakan ini Pergerakan partikel Pergerakan bahan-bahan yang terlarut itu Dari konsentrasi yang tinggi menuju kepada konsentrasi partikel yang rendah Beberapa pengertian yang kita akan bicarakan yaitu disini Misalnya pertama potensial kimia adalah energi bebas per mol Dari molekul-molekul yang ada yang ikut di dalam difusi Energi bebas adalah energi untuk melakukan kerja Energi kinetik adalah energi yang dimidiki oleh partikel dengan suhu di atas 0 derajat Kelvin Untuk melakukan gerakan Keseimbangan dinamis adalah partikel tetap bergerak Tetapi jumlah yang masuk seimbang dengan jumlah yang keluar Sehingga dengan demikian proses difusi itu kemudian terhenti Ini adalah model dari contoh difusi yang terjadi Kita lihat disini Ini adalah bejana A Yang berisi larutan Kemudian ini katakan bejana B Kemudian disini ada Hambatan atau ada Membran yang dilewati Jadi kalau kita lihat disini misalnya Pada Pada gelas A ini Pada kelompok A ini Pada bejana A Itu misalnya kita lihat disini Ada CO2 Ini jumlah konsentrasinya 2 kali Disini Bejana B ini konsentrasi CO2 nya 4 kali Nah Bila terjadi difusi maka Akan terjadi keseimbangan dimana Pada bejana A dan bejana B ini Terdapat konsentrasi CO2 Sama-sama sebesar 3 kali konsentrasi Jadi dia merata Terjadilah keseimbangan Kemudian yang kedua Pada bejana A ini ada CO2 dengan 2 konsentrasi Oksigen dengan 2 konsentrasi 2 kali konsentrasi maksudnya Sementara di bejana B ini ada CO2 dengan 4 kali konsentrasi Maka bila terjadi proses difusi Maka pada bejana A itu ada CO2 dengan 3 kali konsentrasi Dan oksigen dengan 1 kali konsentrasi Sama juga pada bejana B itu ada 3 kali konsentrasi CO2 dan 1 kali konsentrasi oksigen Jadi disini kita lihat pada gambar ini Bagaimana mekanisme pada waktu terjadi Dipusisi CO2, O2, dan H2O Pada sel-sel tanaman Kita lanjutkan dengan peristiwa osmosis Osmosis adalah gerakan air dari potensial lebih tinggi Ke potensial lebih rendah Melewati membran selektif permeable Sehingga dicapai keseimbangan dinamis Jadi disini ada membran selektif permeable Yang dilewati oleh gerakan air Atau oleh partikel-partikel air Jadi misalnya disini di gambaran ini Disini air, ini adalah membran Maka air akan melewati membran yang selektif permeable ini Dalam hal ini, dalam peristiwa osmosis Gerakan air bergerak dari potensial tinggi Bergerak ke potensial yang lebih rendah Jadi disini kita lihat Gambar di bawah ini Peristiwa osmosis Disini adalah air muni Ini air muni, pure water Jadi kemudian ini adalah permeable yang selektif Selektif permeable Kemudian disini adalah Larutan dengan solusi Yang lebih besar Konserasinya lebih 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 Besar partikelnya Sehingga disini kita lihat Terjadi gerakan air Terjadi pergerakan permindahan partikel air Dari Yang Potensial tinggi Dimana disini Pada pure water itu potensialnya Lebih tinggi daripada yang Solusi Solusi yang Solusinya Larutan yang mengandung Ada Larutan terlarut Di dalam air itu Sehingga Air Bergerak dari Yang lebih encer Yang lebih Rendah Konsentrasi Larutannya Menuju ke Bagian dari air Di balik Membran Selektif permeable Yang mempunyai Solusi Larutan dengan Konsentrasi Partikel yang lebih Padat Jadi dia bergerak air Dari Disini Adakan water air Yang murni Ini pada air Yang mengandung Larutan Singar berak Dari yang Air murni Bergerak ke Air yang mengandung Lebih banyak Larutan Itu adalah gerakan Osmosis Ada Sifat membran Yang ada itu Ada Empat Jadi Sifat membran Yang permeable itu Kalau pada yang permeable Baik solvent Maupun solute itu Bisa Melewati Kalau semi permeable Maka Solvent saja Yang Bisa Lewat Solvent itu Ada pelarut Sementara Yang terlalut Tidak bisa Lewat Pada yang Selective permeable Pelarut Solvent itu Bisa Bisa Menembus Tetapi pada Solute nya Bisa Bisa Menembus Bisa juga Tidak Itu dia Selective permeable Nanti tergantung Dari Jenis Ion Ion Yang akan Melewati Membran Tersebut Sedangkan Yang keempat Adalah Membran Yang Impermeable Ini Baik solvent Maupun Solute Itu Tidak Dapat Menembus Dari Membran Tersebut Contoh Contoh Dari Membran Yang ada Itu Adalah Misalnya Membran Plasma Membran Vakuola Dan Membran Kelu Plas Lanjutnya Kita bicara Menih arah Gerakan Air Air Itu Bergerak Satu Dari potensial Air tinggi Ke potensial Air yang Rendah Yang kedua Dari Devisit Tekanan Dipusi Rendah Menuju Ke Devisit Tekanan Dipusi Yang Lebih Tinggi Ketiga Dari Larutan Dengan Konsentrasi Lebih Rendah Bergerak Ke Larutan Dengan Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Yang Kempat Dari Larutan Yang Lebih Encer Ke Larutan Yang Lebih Kental Ada Akhir 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 Merupakan Rata Rata Dan Yang Kempat Potensial Solute Tidak Berubah Sampai Potensial Tekanan Mencapai Nol Bar Peristiwa Plasmolysis Peristiwa Plasmolysis Adalah Proses Lepasnya Membran Plasma Dari Dinding Sel Karena Sel Berada Pada Lingkungan Hipertonik Lingkungan Hipertonik Itu Dimana Potensial Air Lebih Rendah Depisit Tekanan Dipusi Lebih Tinggi Larutan Lebih Bekat Maka Terjadilah Exo Osmosis Fakuola Kemudian Mengecil Bila Dimasukkan Kedalam Lingkungan Hipertonik Potensial Air Lebih Tinggi Terjadi Endo Osmosis Atau Deplasmosis Sel Kemudian Menjadi Segar Kembali Apabila Lingkungan Sama Maka Itu Namanya Isotonik Jadi Kita Lihat Disini Ini Isotonik Selnya Normal Ini Sel Hewan Ini Sel Tanaman Kalau Hipotonik Disini Terjadi Turgensi Jadi Sel itu Mengembang Apabila Larutannya Hipertonik Maka Terjadi Plasmosis Dimana Sel itu Kemudian Menjadi Mengecil Mengkerut Itu adalah Proses Plasmosis Jadi Ini Gambaran Plasmosis Sel Kita Lihat Disini Seperti Yang Tadi Itu Jadi Disini Plasmosis Selnya Mengkerut Selnya Mengkerut Jadi Misalnya Kalau Sel Ditempatkan Pada Kontrasentrasi Garam Yang Tinggi Maka Sel Masuk Dalam Kontrasi Garam Yang Tinggi Kemudian Sel Akan Mengkerut Karena Apatah Jadi Proses Plasmosis Yang Ketiga Yaitu Imbibisi Imbibisi Adalah Proses Penyerapan Solven Oleh Imbiban Contoh Penyerapan Minyak Oleh Karet Penyerapan Air Oleh Benih Imbibisi Merupakan Proses Awal Dari Perkecambahan Saratnya Ada Beta Potensial Ada Tarik Menarik Antar Molekul Di Dalam Benih Ada Koloid Hidrofilik Berupa Materi Yaitu Seperti Protein Pati Selulose Yang Akan Menarik Air Sehingga Nanti Potensial Sama Potensial Materi Ditambahkan Potensial Tekanan Yang Kedua Potensial Benih Dapat Mencapai 1000 Bar Sementara Potensial Akar Itu Adalah Sekitar Minus 2 Sampai Minus 8 Bar Ini Adalah Contoh Gambar Dari Imbibisi Pada Benih Kita Lihat Disini Belak Kiri Jika Benih Dimasukkan Lama Kelamaan Karena Terjadi Proses Impibisi Penyerapan Air Kedalam Sel Benih Sel Tanaman Di Dalam Benih Itu Maka Kemudian Biji Menjadi Mengembang Benih Menjadi Membesar Kemudian Ini Satu Lagi Misalnya Pada Buah Buahan Kering Kemudian Dimasukkan Kedalam Air Maka Dia Kemudian Menyerap Air Dan Dia Kemudian Mengembang Demikianlah Penjelasan Kuliah Kita Tentang Pergerakan Partikel Tadi Dipusi Kosmosis Dan Indivisi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi